Nah pemerintah setuju gak nih kalau judi online masih menjadi musuh yang terus diperangi hingga saat ini karena judi online bisa bahkan kecanduan hingga memicu tindak kriminal yang berujung pada pidana bahkan sampai kehilangan nyawa karena memang dampaknya itu kepsikologis juga ya ada yang sampai menyakiti orang bahkan menyakiti diri sendiri juga karena saking sudah tidak bisa lepas dari judi online ini kecanduan ya. Bahkan ada loh berita kayaknya ini baru beberapa bulan yang lalu di salah satu daerah ini ada ibu dan anak ini bekerja sama untuk membunuh salah satu anaknya jadi anaknya ini adiknya ya yang dibunuh karena ibunya tuh udah kesal ngeliat anaknya ini judi online terus karena di satu sisi memang dia juga pengangguran tapi karena ada kekesalan itu jadilah dia tega membunuh anaknya sendiri. Jadi penghilangan nyawa padahal anak kandung juga ya jadi memang membuat otak ini kayaknya rusak ya pemikirannya ya. Dan pemirsa jadi tuh berbagai upaya ini sudah dilakukan pemerintah untuk mencegah maratnya judi online di Indonesia ini mulai dari pemblokiran pembekuan akun perbankan yang terkait tapi masih aja nih judi online masih menghantui masyarakat Indonesia. Iya nah sebenarnya kenapa sih Jessica orang-orang ini masih suka main judi online nah kalau kata dosen dari Departemen Sosiologi Fisi Punair Ratna Aziz Prasetyo mengatakan bahwa faktor-faktor pendorongnya ini adalah diakibatkan tekanan kemiskinan, gaya hidup, sosial dan juga situasi kultural. Jadi memang kalau kita mungkin bergaul di yang sosialita yang hedon-hedon begitu mungkin ada keinginan untuk menambah uang tapi dengan cara cepat bagaimana kira-kira ya. Di judi online itu akhirnya dicoba-coba ya. Dan pemirsa faktor tekanan kemiskinan dan gaya hidup ini membuat seseorang ingin mendapatkan sesuatu secara instan. Ini termasuk memperoleh uang dengan lebih cepat seperti yang tadi Gemas sudah sampaikan. Iya padahal kalau kita ikut judi online bentuk-bentuk menang juga ya yang ada malah kantong kering nih dengan judi daring ini. Nah Menkonfo juga bilang nih pemerintah masih menyusun formulasi kerja setuan tugas atau satgas untuk memberantas judi online. Iya jadi ini perlu dilakukan mengingat kejahatan judi online ini bersifat transaksional lintas negara dan borderless. Dan selain itu pemerintah juga perlu menyiapkan penanganan hukumnya, pemblokiran rekening hingga memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya judi online. Karena online ini ya makanya jaringannya sampai internasional gak perlu ada di Indonesia yang mengatur-ngatur judi online ini jadi bisa dilakukan dimana saja. Yang ikut pun juga bisa dimana saja melakukannya ya. Iya dan yang susahnya ini sebetulnya misalkan di Indonesia memang kita tidak boleh untuk judi online tapi kan di beberapa negara diperbolehkan. Terus bagaimana ini penanganannya sedangkan servernya biasanya ada di negara lain yang melegalkan. Itulah yang menjadi suatu poin yang perlu dibahas oleh satgas bagaimana dari bulu ke hilir untuk penyelesaiannya. Dan pemirsa fenomena judi online yang marak di masyarakat ini harus ya menjadi perhatian khusus pemerintah. Karena pemerintah saja sudah menyebut Indonesia masuk fase darurat judi online. Kira-kira berapa sih perputaran uangnya dan gimana dampaknya bagi masyarakat? Kita akan lihat pertama peringkat Indonesia deh kita lihat ya Gemba dan Pemirsa. Kalau peringkat Indonesia ternyata ini nomor satu untuk jumlah pemain judi online terbanyak. Kemudian disusul oleh Kamboja, Filipina, Myanmar dan juga Rusia. Dan ini berdasarkan survei dari Drone Emprit Indonesia memimpin negara dengan jumlah pemain judi online terbanyak di dunia yang mencapai 200 ribu orang. Dan pelakunya sebagian besar ini dari kalangan menengah bawah. Dan ini nih pemirsa 79% nominal transaksinya di bawah 100 ribu rupiah per permainannya. Waduh gimana nih pemirsa Indonesia nomor satu tapi kok nomor satunya untuk judi online. Dan saat ini pemerintah sudah membentuk satgas judi online tepatnya pada tanggal 22 Mei 2024. Ada pun diketuai oleh Menko Polhukam, kemudian ketua bidang penindakan oleh Kapolri dan ketua bidang pencegahannya dari pihak Kominfo. Nah kabar terbarunya Presiden Joko Widodo akan segera menandatangani peraturan soal satuan tugas atau satgas judi online. Draft aturannya sudah diserahkan oleh Menko Polhukam, Hadi Cahyanto, kepada Presiden sejak pekan lalu. Dan saat ini pemerintah masih menyusuni formulasi kerja satgas untuk memberantas judi online. Penyusunan ini bertujuan untuk menurunkan dan menindak judi online secara komprehensif. Mengingat ya pemirsa, judi online ini bersifat transaksional lintas negara. Dan sebetulnya bagaimana sih transaksi judi online di Indonesia? Kita lihat data berikutnya. Nah pemirsa kalau kita lihat PPATK ini sudah mencatat jadi sepanjang tahun 2023 terdapat 3,2 juta warga negara Indonesia yang terlibat judi online. Dan selanjutnya perputaran uangnya ini mencapai 327 triliun rupiah. Nah pemirsa, angka ini mencakup 63% dari total perputaran dana sejak tahun 2017 yang mencapai 517 triliun rupiah. Dan angka ini menunjukkan perjudian online menjadi bisnis yang menguntungkan dan menggiurkan. Tadi tuh saya juga sempat mengecek nih pemirsa. Ini ada 3,2 juta WNI, kemudian perputaran uangnya 327 triliun. Ternyata untuk di tahun 2023 pemirsa OJK ini sudah membloki ribuan rekening perbankan dengan nilai saldonya ini sekitar 138 miliar rupiah. Sedangkan kerugian yang diakibatkan dari judi online ini mencapai 200 triliun rupiah. Ini artinya hanya 5-6% saja pemirsa. Dan kalau saya lihat-lihat juga defisit APBN itu 175 triliun. Kalau memang kerugian dari judi online di negara ini satu tahun 2023 itu mencapai 200 triliun, artinya bisa dong ya? Ditutup defisit APBN dengan 200 triliun tadi? Hmm, gimana nih pemirsa? Jadi apa ya tindakan dari pemerintah dan pihak berwenang lainnya? Kita akan lihat berbagai upaya yang sudah dilakukan untuk memberantas judi online. Nah, ini ada beberapa upaya yang dilakukan. Yang pertama pihak OJK, Autoritas Jasa Keuangan ini memblokir 4.921 rekening bank untuk memberantas judi online. Ini datanya yang terbaru di tahun 2024. Kemudian ada langkah lainnya tidak hanya OJK yang memiliki upaya tapi Kemenkominfo juga memblokir hampir 2 juta konten judi online pada periode 17 Juli hingga 21 Mei 2024. Dan selanjutnya Bank Indonesia ini juga melakukan tindakan yaitu dengan memblokir 5.364 rekening dan 555 e-wallet yang terafiliasi dengan judi online. Nah, memang ini perlu dilakukan penindakan baik dari hulu hingga hilir supaya judi online ini tidak terus merugikan Indonesia dan juga tentunya masyarakat Indonesia. Dan kita akan melihat sebetulnya apa saja sih dampak dari judi online. Oke, kalau tadi saya sudah membicarakan terkait bagaimana dampak dari sisi ekonominya tapi itu secara makro ya Pemirsa. Dan ternyata tidak hanya dari sisi ekonomi dampak sosial dari fenomena ini juga sangat signifikan. Kita lihat ya Pemirsa, kami merangkum ada beberapa dampak candu judi online. Yang pertama terkait dengan masalah finansial tentu karena bisa saja terkait dengan pinjol. Dia meminjam dari pinjaman online untuk digunakan melakukan judi online. Kemudian kita juga melihat ya beberapa kasus akhir-akhir ini terkait dengan judi online yang ternyata ini juga mendampak bagi sosial. Yang mana mulai dari kesehatan mental dan fisik, kemudian gangguan dalam hubungan sosial, kecurangan dan juga penipuan. Hmm, sering sekali nih ya Pemirsa. Kemudian potensi hukuman pidana dan juga kehilangan nyawa. Dan dampak ini Pemirsa membahayakan Indonesia karena Indonesia ini akan meraih bonus demografi. Dan melihat adanya perputaran uang yang mencapai 327 triliun rupiah. Kemudian kerugian yang mencapai 200 triliun rupiah itu dalam satu tahun ya Pemirsa. Jangan sampai ya, bukannya bonus demografi yang didapet tapi malah beban demografi. Nah kira-kira begitu Pemirsa dan juga Gema terkait dengan judi online. Kenapa sih judi online ini perlu diberantas karena memang udah dikatakan kronis nih ternyata sampai saat ini. Dan sebenarnya hukumannya juga cuma bukan buat bandar saja tapi juga pengguna ya. Karena kalau pengguna ini sebenarnya akan ada hukuman maksimal 4 tahun penjara dengan denda paling banyak 10 juta. Jadi gak cuma bandar tapi pengguna juga kalau ketahuan ada hukumannya sebenarnya. Ini ya yang harus semuanya dilihat oleh pemerintah secara garis besar dari sisi helikopter kalau kata orang ya. Helikopter view. Jadi gak cuma fisik, mental tetapi juga batin ini juga terserang ya. Jadi harus diberantas sampai ke akar-akar aja di online ini. Dan Pemirsa, usai jadah kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.